Salam, selamat malam, jadi baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Leba Ari dengan NIM 20-03-03-0093, kelas C, Jurusan Sosiologi Semester 2. Jadi baik, pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan, membahas, menyebutkan, dan menjelaskan empat toko utama dalam teori sosiologi klasik. Saya akan mempresentasikan tugas teori sosiologi klasik untuk memenuhi ujian tengah semester. Jadi baik, yang pertama, Agus merupakan ilmuwan filsufut yang lahir pada 19 Januari tahun 1798 di Perancis. Ia dikenal sebagai seseorang yang pertama kali menyelamatkan istilah sosiologi. Walaupun pada masa ini, sosiologi belum ditemukan metodologis sebagai ilmu pengetahuan yang tepat akan tetapi, yang pasti manfaat diripaya Komte inilah sosiologi dianggap sebagai ilmu pengetahuan yang akhirnya dikenal sebagai bapak sosiologi. Teori yang dikemukakan oleh Komte dari sekian banyak jumlahnya, salah satunya ialah tentang perkembangan manusia, yang menurut Komte perkembangan manusia ini melalui fase tiga tahap, antara lain ialah teologis, metafisik, dan positif. Berkatnya pula, ini tak lekang dengan julukan sebagai aliran positifisme. Yang kedua, Karimax. Tok yang kedua, Karimax. Karimax merupakan toko yang diperkenalkan sebagai alis sosiologi, dengan pemikirannya meliputi beragam hal. Contohnya, tentang ekonomi sejarawan, politik, sosiologi, jurnalis, dan sosialis revolusioner. Marx dilakukan pada 5 Mei tahun 1818 yang bertempat di Jerman. Dalam pemikirannya tentang sosiologi, ia banyak menuliskan keterkaitan manusia dengan kapitalisme. Marx menyebut perihal konflik dalam masyarakat dengan keterlibatan antara kaum berjuyus dan yang ketiga, toko yang ketiga adalah Marx Weber. Marx Weber menjadi salah satu alis sosiologi klasik yang dikenal luas sebagai penentu metodologi kajian sosiologi secara nyata. Weber di Jerman pada lahir di Jerman pada 21 April tahun 1864. Selain dikenal dalam kalangan ilmu sosiologi, ia pula dikenal dalam disiplin ilmu administrasi negara modern. Mengenai teori sosiologi, salah satunya beliau menuliskan tentang tindakan sosial yang menggambarkan bahwa segala bentuk perilaku yang dilakukan seseorang di masyarakat akan mengakibatkan stigma atau pandangan seseorang kepada perilaku. Selanjutnya yang keempat, toko yang keempat, Emile Durkaham Herbert Spencer merupakan seorang alif filsufut yang berasal dari Inggris. Ia terlahir pada 27 April tahun 1820 dan wafat pada 8 Desember tahun 1903 di Brickton dan Hovey. Sebagai pakar ilmu sosial, salah satu teori yang paling fenomenal adalah tentang evolusi sosial. Sebagai pakar ilmu sosial, salah satu teori yang paling fenomenal adalah tentang evolusi sosial. Dalam evolusi sosial, Spencer menggambarkan bahwa kehidupan manusia ini akan berubah, menjadi lebih baik, dan waktu ke waktu tanpa adanya pencampuran tangan pakar yang hanya merusak tantangan hidup manusia itu sendiri. Spencer kembali menegaskan bahwa masyarakat harus dibiarkan sendiri dengan dorongan institusi sosial untuk berusaha menggambarkan berbagai perpecahan serta mengendalikan beberapa pelanggaran yang merusak keteraturan sosial. Ya, jadi sekian dan terima. Jadi sekian dari Menyebutkan dan menjelaskan empat tokoh utama dalam teori sosiologi klasik. Jadi baik, sekian dan terima kasih. Shalom, selamat malam.